Bersama Sir Samuel, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal tentang skala di bagian yang kedua setelah kemarin Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal cerita tentang skala ya pada bagian pertama Pada bagian kedua ini tujuannya supaya kamu semakin memahami dan mendalami cara menjawab soal-soal cerita tentang Terutama ini soal bergambal tentang skala atau soal-soal yang berkaitan dengan skala Oke kita langsung saja ke menjawab soal nomor 1 ya Skala pada gambar di samping adalah 1 banding 250 Tinggi yang beneran sebenarnya adalah Nah ini yang diketahui itu adalah yang pertama skalanya Skalanya itu 1 banding 250 Kemudian ini disini kan 5 cm ini JPG nya 5 cm Tentu yang ditanya adalah tinggi bendera sebenarnya Sebenarnya berarti JS nya JS Itu remusnya JPG Dibagi dengan S JPG nya 5 cm Dibagi dengan 1 per 250 Ini 5 cm dikali 250 Per 1 Oke Kita coba kalikan disini ya 250 dikali 52 5 kali 2 10 12 Oke Sama dengan Kita ubah menjadi meter ya Berarti harus coret 2 kali 1 2 Berarti 12,5 meter 12,5 meter Tuh Ingat Untuk mengubah dari cm ke m itu dibagi dengan coret 0 nya sebanyak 2 kali Seperti itu ya Kita lanjutkan ke soal 2 Yang berlapangan Luas Yang ditanya luas sebenarnya Kita sudah pernah juga mencari luas sebenarnya sih Hanya persegi panjang Kebetulan ini lapangannya juga berbentuk persegi panjang Kita coba jawab ya Diketahui disini panjangnya itu Langsung saja panjang Panjang padar ya Pada Denah sini Sama dengan 30 cm Dan kebar Pada Denah Ini sama dengan 13 cm Ini dua-duanya ini adalah JPG Kemudian skalanya Skalanya sama dengan 1 banding 150 Yang ditanya adalah Luas sebenarnya Tentu kita harus mencari GS Sebenarnya Rumus GS itu sama dengan JPG Dibagi S Kita mau cari dulu Panjangnya Panjang sebenarnya disini JPG nya itu 30 cm Dibagi 1 per 150 Apa dengan 30 dikali 150 per 1 Sama dengan Kita kalikan 15 kali 3 3 kali 5 3 kali 5 51 Ini 3 kali 1 3 tambah 45 45 45 45 cm Atau sama dengan Serba aja 45 Meter Kemudian kita cari lebar Sebenarnya Sama caranya 13 15 cm Dibagi 1 per 150 Atau sama dengan 13 Dikali 150 Per 1 Oke Kita coba Kalikan Di sebelah sini 13 Kali 15 5 Kali 3 15 Ini 5 Tambah 16 Ini 3 1 Kita tambahkan 5 9 1 195 Ini 0 nya ada Satu Santimeter Sepertinya Gak cukup Dibawahnya Berarti Ini Kalau kita Mundurkan Kedua Kali Ini Menjadi 19 5 Oke Kita Akan Mencari Luasnya Ini Lebar Kita Cari Luas L Sama dengan Panjang Kali Lebar Oke Panjangnya Tadi Ini 45 45 Meter Dikali Lebarnya Itu 19 5 Meter Sama Dengan Ya Ini Kita Coba Kalikan Saja Sebelumnya Ini Serahkan Lalu Supaya Ada Tempat Menali 45 Dikali 19 5 Nanti Ada Satu Angka Dibelakang Koma Karena Ini Seperti Itu 195 45 45 5 Kali 5 25 Sempan 2 5 Kali 9 45 Tambah 2 Yang 47 4 5 Kali 1 5 Tambah 4 9 75 Oke Kemudian 4 Kali 5 20 4 4 Kali 9 Ini 36 36 Tambah 2 38 9 3 4 Kali 1 4 Ditambah 3 7 Kita tambahkan Ini 5 Ini 7 Ini 17 11 Ini 1 Tambah 7 8 Oke 8 7 7 5 Jangan Lupa Ini Ada Satu Angka Di Belakang Koma Berarti Seperti Ini Meter Pangkat 2 Berarti Luas Sebenarnya Itu Adalah 877 5 Meter Pangkat 2 Itu Jadi Intinya Kita Harus Mencari Panjang Lebarnya Baru Kita Bisa Cari Luas Sebenarnya Oke Seperti Itu Ya Cama Seperti Soal Sebelumnya Seperti Itu Pada Pertama Sebelumnya Kita Lanjutkan Menjauh 3 Ini Menggambar Tentunya Kalau Agak Sulit Karena Tidak Ada Pengaris Makanya Kalau Kamu Nanti Menulis Pakai Pengaris Kalau Bisa Sesuai Gambarlah Bentuk Denah Kebun Berikut Dengan Skala 1 Banding 500 Diketahui Panjang Sebenarnya 100 Lebah Sebenarnya 75 Meter Nah Ini Ini Hanya Peragaan Saja Seperti itu Tentunya Kalau Penggaris Tidak perlu Sampai 100 Meter Ini Ini Ditanya Ditanya Berarti JPG Ini Dua Duanya Adalah JS Yang Tanya Adalah JPG Sama Dengan Rumus JPG Itu JS Dikali S Oke Seperti Itu Jadi Kalau 100 cm Itu Serahkan Ubah Dulu Ini Sama Dengan Kita Obah Menjadi cm Kita Tambah 0 2 1 0 0 Tambah 0 2 cm 10 Yang Ini Juga Kita Tambah 0 2 75 0 0 Atau 7500 cm Dan Ini Kedua Duanya Adalah JPG Nah Rumus JPG JS Dikali Sorry Ini JS Bukan JPG Ini JS Karena Sebenarnya Ini Makanya Kita Cari JPG Disini Oke JPG Sebenarnya JS Kali S Kita Cari Panjang 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 Itu JS Disini 10.000 cm Dikali Skalanya Disini Skalanya Itu Tertambahkan Skala Sama dengan 1 Banding 1500 1 Banding 500 1 Banding 500 Berarti Ini JS X S JS 10.000 Dikali Skalanya 1 Per 500 0 Corek Saja Dulu Oke Ini Berarti Tinggal 100 Per 5 100 Dibagi 5 Ini Sama Dengan 20 20 cm Oke Berarti Panjang 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 cm Kemudian Kita Cari Lebarnya 75 Disitu Kita 7500 Maksudnya 7500 cm Dikali Dengan 1 Per 500 Lownya Corek Tinggal 75 Per 5 Sama Dengan Ya 75 Dibagi 5 Ini 15 15 cm Oke Berarti Kalau kita Gambar Dalam Sebuah Denah Anggar Saja Gambarnya Bapak Disini Bisa Coba Insert Saja Ini Seranya Kira 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 Insert Nah Kalau Bisa Anak Menggunakan Ini Menggunakan Pengaris Mengambar Ini Oke Berarti Panjang Disini Adalah 20 cm Sementara Lebarnya Disini Adalah 15 cm Nah Seperti Itu Tapi Kalau Di Buku Tulis Tidak Mungkin Juga 20 cm Bisa Juga Kamu Buat Gambar Seperti Ini Kemudian Ditasi Tanda Ini 20 cm Ini 15 cm Oke Seperti Itu Caranya Kecuali Kalau Kamu Menggambarnya Di Sebuah Karton Bisa Saja Ini 20 cm Ini 15 cm Kita Lanjutkan Lagi Tapi Sebelumnya Kemungkinan Serahkan Buat Soal Seperti Ini Untuk Tugas Portfolio Tentunya Nanti Di Gambarnya Sini Tidak Akan Haruskan Kamu Gambar Sepanjang Itu Hanya Buat Contoh Seperti Itu Supaya Anak Bisa Menggambar Denah Sederhana Dan Berikutnya Serahkan Ajarkan Bagaimana Cara Menggambar Denah Yang Benar Ini Kan Masih Denah Sederhana Gambar Dari Kebun Yang Butuhnya Sederhana Jadi Kita Pelan Pelan Belajarnya Mulai Dari Yang Sederhana Dulu Kita Belajar Oke Itu Sampai Nomor Tiga Kemudian Ini Ada Soal Latihan Saja Kamu Kerjakan Dengan Baik Ini Sama Seperti Contoh Nomor Satu Kamu Kerjakan Dengan Baik Benar Ikuti Cara Yang Sudah Serbuat Kemudian Kamu Kirimkan Jawabannya Ke WA Samuel Semoga Berhasil Semoga Kita Tetap Dalam Kondisi Sehat Karena Masih Pandemi Seperti Ini Bye Bye